Kegiatan hari ini, yang pertama kita press release, kemudian yang kedua evaluasi pelaksanaan anggaran, kemudian yang ketiga kita ada forum komunikasi publik, kemudian kita juga ada penandatanganan terkait dengan island of integrity, yang ketiga kita memberikan apresiasi kepada sakur wilayah KPPN Padi. Tujuan dari kegiatan ini, yang pertama kita memang ada mandatori dari kontor pusat, kemudian yang kedua menindak tangguti peraturan Menteri Pendagangan Mentan RB nomor 16 tahun 2017 terkait dengan konsultasi, forum konsultasi publik. Kemudian yang berikutnya tentunya kita berikan apresiasi kepada sakur supaya sakur lebih bergarah lagi dalam menyalurkan pembelian kepada KPPN. Di samping itu kita juga menyebarluaskan informasi APPN kita untuk semester 1 tahun 2024. Kemudian yang kita undang kita memenuhi lima elemen, stakeholder, kemudian akademisi, kemudian LSM, kemudian juga pengguna layanan, dan yang terakhir terkait dengan akademisi. Tadi lima elemen itu kita undang seluruhnya, tadi yang kita undang jumlahnya ada sekitar 63 pengguna layanan. Yang diharapkan tentunya karena ini forum komunikasi publik, ada masukan insight dari pengguna layanan akademisi maupun dari LSM, sehingga layanan kita ini lebih baik lagi ke depan.